Salah satu bagian dalam kehidupan kita yang harus mengalami pembaharuan yaitu akal budi kita atau pikiran kita Kenapa? Karena pikiran itu ibarat sebuah mesin produksi yang terus menghasilkan sesuatu untuk kita pikirkan Pernahkah dalam kehidupan kita kita berhenti berpikir selama beberapa detik? Pasti tidak pernah Pikiran itu biasanya menghasilkan tindakan Dan tindakan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan Dan kebiasaan itu jika kita terus biarkan akan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita Nah bayangkan jika yang kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif, yang jelek, yang tidak baik Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Nah oleh sebab itu kita harus mengalami pembaharuan pikiran seperti yang digatakan oleh firman Tuhan Bagaimana caranya? Yaitu kita terus menyelaraskan pola pikir kita dengan nilai-nilai firman Tuhan